Kalo Kak Ari, selama syuting itu kayak, maksudnya, ih besok ketemu dia lagi, kita ada ga? Ga ada lah, haaah, wow Nih ya, padahal ada Siapa? Tak ngosek Engga, jadi ga ada Tapi ingin nyebut deh, ini mulut Jengkel, haaah Hai guys, selamat menjalani ibadah puasa Sore hari ini Igun kembali hadir kalo misalnya biasanya kita punya permasalahan-permasalahan yang ada di butik Tapi kali ini aku pengen ngobrol dengan seorang pemain film Jadi beliau adalah pemain film, di film yang masuk box office, keren banget Jadi actingnya dia itu bener-bener out of the box Jadi bener-bener beda banget, mungkin berapa juta kali dari karakter aslinya Dan susah banget sebenernya melakukan interview sama bintang yang satu ini Karena ga tau deh, maksudnya kalo dia mau ngomongin masalah perfilman tuh dia tuh sebenernya sulit gitu ya kan? Karena biasanya mungkin yang diobrolin tuh kayak, bisa berisik, diam ga? Halo, krak-krak, krak-krak, dari tadi Dapet duit ga tuh? Dapet ga? Eh? Dapet lah Oh yaudah kalo dapet boleh, makin berisik makin bagus Mohon maaf guys kalo di sini memang kalo ngomong agak keganggu sama suara krak, krek, krak Yes, jualan teh, yes, right Oke, kita punya bintang tamu hari ini, Kak Aritulais Yaaay! Selamat tinggal deh! Ih, kita film apaan sih? Ih, gimana sih? Itu cuma apa? Istilahnya meramaikan suasana Kak, itu gua nih ya maksudnya gini, seorang Ivan Gunawan super mega bintang ngetop segede gini aja Ga ada orang yang nawarin main film Sampai gua nih sekarang buat produser-produser gua udah sering banget ngomong bahwa harga gua nih gua diskon 15% Mas kemarin ga main film dulu Kemana? Cinta 24 karat itu Ya itu tahun kapan, Kak? Tahun 2000? Itu 2000 atau 2001? Ini kakak main di 2019 atau 2018 itu filmnya? 2018 Shouting apa sih? 2019 Shouting 2018, ngomong, diam-diam Oh gitu? Udah lama sebenernya? Udah Terus? Makanya kalo lagi acara-acara gue botak gitu kelimis, orang nanya lu ngapain botak sih? Engga gitu, lagi ngapain botak aja Padahal ga boleh bilang, main film Engga itu coba ceritain dari awal casting sampe akhirnya main di film Gundala Coba ceritain awalnya tuh gimana? Gua ga ngerti tapi kayaknya sih Bang Joko tuh udah ngincer gue Iya Nah terus satu Eh 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 Bang Joko Terus terus dia nyuruh anak buahnya, orang talentnya itu untuk casting gue Iya Dia bilang, Mas Ari Tulang, saya mau casting filmnya Joko Anwar Dek-dekan ga lu? Gua langsung nanya Lu pikir lu jadi setan kan? Hah? Lu pikir dia mau bikin film horor kan? Gua katain dia mau bikin film apa orang gua di audisi buat film Joko Anwar ya gua udah bingung Seorang Ari Tulang ikut casting juga? Iya bang Tau kita kalo mau main film tuh kita casting itu kan? Casting dong Terus asistennya nelfon Nelfon, gua masih ga percaya Mas Ari Tulang mau audisi filmnya Bang Joko Anwar Bohong gua bilang gitu Kilirin fotonya Secara Mas Joko Anwar lagi happening-happeningnya, filmnya semuanya laku kan? Maksudnya giliran Saat ditanya pasti lu udah hidup warna-war kan? Udah, gua ga percaya gua pikir Karena dulu pernah gua di casting, gua disuruh dateng Gua dateng, ternyata dia nyari-nyari untung bukan Ari Tulang Salah nama Salah nama Lu barangnya gimana ya? Gua dateng satu ruangan orang talent itu ngeliat gua gini Bising-bising Gua tanya, kenapa? Maaf, kita nyarinya Ari Untung bukan Ari Tulang Nah gua udah dateng Terus gimana? Udah udah casting aja, ga usah ngapain gua bilang gitu Lu bete, udah mulai bete Ya maksudnya udah ngapain juga di casting Kalo bukan buat itu Itu filmnya film apa gitu ya? Tayang tapi akhirnya filmnya Filmnya tayang Ari Untung yang main? Eh, Ari Untung yang dicari Oh, anda kurang beruntung pada saat itu Pak aja begitu ada tawaran casting lagi Jadi, Jokohan luar gua ga mau trauma dong Iya, trauma Rissa Kirim fotonya, yang Ari Tulang yang mana Gua bilang, takutnya yang dikirim Ari Untung Iya Kedateng, bukan gue dikirim Makin ga percaya Gua jadi apa ya gua bilang gitu Ha? Really? Ya kan? Film apa? Sebelum dikasih tau Mas Gua mikir, oh setan-setan Akhirnya gua dateng lah audisi Pak Jokoh sendiri yang iniin Kayak Ari gitu Iya Lu serius mau casting gua gitu Iya, gua mau gitu Terus? Udah, akhirnya gua di casting Gua disuruh jadi Udah dikasih tau perannya? Udah Dikasih liat ada gambarnya ini Ada sama Ari, cocok banget gitu Ini begini-begini bayangannya Ini begini-begini gitu Terus? Pak kan itu karakternya Maksudnya itu kan bisa dibilang Film laga Dari saduran, dari komik Ya kan? Ya Dan peran yang kakak mainin itu siapa namanya? Kamal Atmaja Kamal Atmaja Maksudnya dia kan laki banget kan? Lu susah ga tuh Ngancengin mur di lokasi? Ya untungnya sih gua ga banyak ngomong Terus adegan gua dibanyakan diam gitu Jadi mungkin itu sangat membantu kan ya? Maksudnya namanya itu kan ada ledakan Ada apa segala macam ngalami tuh kak Ledakan ga? Ya lu kan di parkiran kan? Ya adegan lu di parkiran Hai gua peronokan Hai Gitu Lalu adegan lu yang di parkiran kan? Iya Iya Itu adegan yang apa tuh ingetnya? Pokoknya ada adegan gua yang pertama tuh gue Apa namanya kayak Si ada satu orang ini nih Annoying banget, ngeganggu Nah gua ditugasin suruh hipnotis dia Seperti dia nanti terjun dari gedung gitu Jadi ya itu agak-agak jadi horor sih Orang waktu lagi premiere aja Sampai si Tara Basro Sampai begitu loncat Lihat gua nongol yang gua bilang Sare gitu Same gitu Api pada kaget Kan kalo orang biasanya kalo misalnya dapet peran-peran Misalnya gini deh, kita nonton film Yang berbau imajinasi, jagoan Atau apa segala macam Kita suka kebawa kesana Peran itu kebawa ga kehidupan ke Ari? Gua sih pokoknya waktu lagi ngedalemin peran itu Gua memang ga mau ngobrol sama yang lain-lain Apalagi sama... Lo takutnya bercanda-bercanda Siap, katetnya gitu Bener kan kalo amingan gitu Aaaa, cerita-cerita gitu Karena dia udah pengalaman Iya, nah gua kan engga kan Udah aja gua di pojok, gua diem Iniin peran gua Apa sih tipsnya nih buat temen-temen di luar sana yang pengen banget main film Pendalaman sebuah karakter, sedangkan karakter tersebut kan karakter fiktif Ya kan bukan wujud Misalnya gini, kalo orang memerankan siapa gitu Kita kan bisa tahu kesehariannya Tapi kan ini orang tokoh yang ada disitu kan juga rekaan kan Ada sebuatan gitu Nah, untungnya bang Joko itu jago banget Dia bilang sama gue, nih kamang Altmaja ini adalah seorang tokoh gini-gini Dia ceritain tuh backgroundnya dari kecil Lu ngerasuk tuh langsung Gue ngedengerin, cara dia ngomong gue langsung bisa kebawa gitu Maksudnya dia mau kayak gimana Itu dia jago banget tuh ngebawa gue untuk kesitunya gitu Dan dia masih taunya bukan kayak ngedirect Tapi kayak ngobrol gitu Jadi pas udah di lapangan tuh jadi kayak Udah kebawa dengan sendirinya gitu ya Nah, tinggal gue tambah-tambahin Supaya jadi gue bener-bener makin nafet gitu Itu kalo kita nonton filmnya ya Kalian pasti udah sempet nonton film Gundala juga ya Itu kan gambarnya itu kan Kayak ada sentuhan, gak tau deh Kayak kartunisnya ada sesuatu Kayak gak di real world Kayak ada kartunisnya Kayak gambar yang digambar sama orang ilustrator gitu loh gue ngerasanya Kalo di lokasi shootingnya tuh kayak gimana, Kak? Jadi kalo gue liat sih sebenernya dia milih warna Jadi warna-warna lebih ke coklat, lebih ke hitam kayak gitu Kayak adegan gue lagi ini pasnya tuh dia pake ada asapnya Jadi memang udah dibikin kayak begitu gitu Jadi gak ada warna-warna hijau yang gimana Semua rata-rata warnanya suram, sedih Terus kayaknya di kota di jaman itu tuh kayaknya suasananya tuh bener-bener gloomy gitu Berapa lama sih shootingnya, Kak Ri? Gue lumayan lama ya Maksudnya loncat-loncat Ya gak selama pemeran utama sih Cuma memang gue tuh sampe ngebotakin Sampe motong lagi motolnya udah 3 kali Jadi kan gue shooting nih misalnya di bulan Ok itu September 2018 Ada shooting lagi bulan Februari Oh jaraknya jauh ya, Kak? Oh produksinya jaraknya jauh, lupa gak sumpet? Kayak mau balik lagi, karakter gue gimana sih? Jadi ya tuh sebenernya waktu gue cerita tanggalnya Gue coba untuk beberapa hari sebelumnya Gue coba masuk ke situ lagi dan gak bikin kegiatan apa-apa Kalau yang lain mungkin udah jago ya sama switch-nya gitu Nah gue enggak, gue mesti ada berproses dulu Supaya jadi jatatnya tetap disaat disitu Gue udah gak perlu nyari lagi karakter itu Ternyata memang ngobrol sama Kak Ri Ada topik kayak sekarang ini ngebahas film Bahasannya tuh jadi kayak beda lagi ya Lain lagi Tapi Kak Ri, sebenernya gue sama lo tuh sama ya Kita tuh suka mencoba sesuatu yang Terkadang orang gak pernah memikirkan bahwa kita tuh bisa Iya, iya Iya gak sih? Maksudnya orang tau misalnya karakter, oh Igun tuh ceria begini-begini Tapi kayak misalnya aku main di waktu itu webseries Rumah Kasih Aku bisa apa, bisa apa segala macam Nah menurut aku tuh adalah tantangan, challenge-nya ada disitu Kalau Kak Ri sendiri main di Gundala ini challenge-nya apa yang Kak Ri pengen sampaikan buat pemirsa atau penonton bioskop? Jadi sebenernya memang kadang-kadang kita kan gak mau bahwa kita udah biasa acting kayak hari-hari Ini bener-bener beda Nah itu challenge-nya aku disitu Dan apalagi disitu yang main Hebat-hebat, gokil Jadi gue juga gak kepengen pada akhirnya Gue selalu menanamkan di diri gue Bahkan gue cuma tiga scene, dua scene Gue pengen bikin teruskan film, orang tetap inget gue Iya, walaupun cuma sekelibat tapi tuh ada hari tulang kan disitu Gue harus bikin gimana supaya, bukan mau sombong, tapi gue harus punya arti di film itu Ada cinta lokasi gak, Kak? Pas lagi main kanan-kanan, gue main film Kalau... Kalau... Kalau main film kan suka ada cinta lokasi Kalau Kak Ri selama syuting itu kayak... Maksudnya... Ih, besok ketemu dia lagi gitu, ada gak? Gak ada lah Nih ya, padahal ada Siapa? Siapa? Tapi ngeliat dia sedap, Kak Apa? Apa? Jadi semangat hidup gitu ya? Jangan-jangan Jadi semangat hidup ya, Kak? Jarang ketemu juga Tapi gimana mau... Maksud tapi kan ketemu banyak artor-artor, artis-artis ya Jadi gila aja ya, aku gak sebutin ketemu siapa ya Karena ini cerita dibalik layar Jadi gini, gue ketemu banyak sekali artor-artor, artis-artis yang memang istilahnya punya kemampuan yang luar biasa Nah, otomatis gue bisa kenal mereka, tapi gue juga tentu start-strive Mereka, mereka udah acting Totalitas mereka, cara mereka udah acting Dan diuntungkan lu gak banyak dialog, cuma ekspresi Nah, tapi dari situ gue ngeliat bagaimana mereka bersiapan diri mereka itu Gue punya kekaguman tersendiri dalam Beda, Kak Karena ternyata Cara kerja orang dibalik layar syuting film Mungkin sinetron atau memang videoclip, beda, Kak? Gak tau ya, mereka 100% deh Bener-bener Jadi ketika begitu, udah kamera, rolling, udah gak ada yang keliatan Udah semua udah berubah Kalau main film, walaupun peran yang gak banyak, harganya oke gak, Kak? Ya, kalau harga sih ya Oke gak? Oke atau enggak? Ya oke Oke Happy Happy ending? Happy ending Kakak mau happy ending, Kakak Ada tawaran film lagi gak, Kak? Abis itu ada sepet ada tawaran, tapi aku masih gak mau ambil karena filmnya film horon Emang kenapa kalau film horon? Karena sebenarnya takut sama punya Bobo mistis gitu atau gimana? Gak tau ya, buat gue ya Tapi mas Joko juga yang buat? Bukan, ada orang Cuma dia bilang masih confidential waktu itu Ya, biasanya kan kalau mau bikin film masih belum ini, belum itu Tapi mau habisi lu Gak ada yang aku bilang Kalau film horon gak dulu Karena memang kita tuh bukannya pemain film yang memang menanti peran ya, Kak? Memang harus kejutan-kejutan aja ya Ya, harus ada satu aja buat kita senang ya Ya, kalau waktu Joko Anwar pertama, Joko Anwar nya buat gue udah sesuatu Tapi begitu dapet satu karakter yang bener-bener buat gue beda banget Dan itu membuat gue juga jadi kepengen Buat aku itu sih namanya acting, Kak Iya Ya kan, kalau misalnya kakak main komedi, segala macem Buat gue itu gak acting, itu lebih ke hari-hari gitu ya kan Itu baru namanya acting Iya, tenang gue itu Malah waktu lagi-lagi syuting tuh, waktu tadi adegan yang gue bilang Sari itu Lucunya ada orang yang bumi itu yang pegang bumi itu Tiba-tiba langsung dia lemas begitu Kenapa? Kayak hipnotis Masa? Ada adegan kayak gitu, aku baru ketawa Gak diam kali Gak tau Tapi ya gitu, pengalaman syutingnya itu menarik banget Dan gue liatnya gini ya, satu produksi yang sebenernya buat gue bener-bener Ada syuting waktu itu di satu gedung Itu ditutup kain, 4 lantai atau 5 lantai Karena pengen gelap? Karena pengen gelap dan mungkin gak kepengen orang boleh tahu Oh, sampe segitu ya? Segitu pengen item surprise-nya ya? Jadi kayak apa-apa penunjuk-penunjuknya juga gak menyebutkan film Udah lah, apa gitu, karena memang sifatnya apa gitu? Filmnya juga masih bener-bener confidential ya? Wow! Guys, ini sesuatu yang baru lagi kan Dan saya selama kenal dengan Kak Ari belum pernah ngebahas sama yang namanya Kak Ari main film Tapi lu sendiri waktu dulu main film lu gimana? Gua dulu waktu main film itu kan gua masih pencarian jati diri Gua perannya bebencongan Ya kan? Satu di Australia Maksudnya itu peran-peran yang udah mendarat daging Kak Sari lu ga usah... Ibarat kata orang pingin berong ga usah ngeden juga kelewong gitu Ya kan? Gua tuh pengen justru malah cari peran-peran yang... Yang memang gua harus bekerja untuk melakukannya Oke, lu kemarin bilang buat series lu pernah jadi bapak-bapak yang marah-marah Pemabuk Yang lu lagi kepengen? Gua pengen setan, gua pengen main keletan kayak di uber-uber gitu Gua pengen... Terus gua juga pengen jadi kayak peran istri yang disiksa-siksa suaminya gitu Gitu Itu ga tantangan dong? Gimana? Karena pesen yang disiksa-siksa suaminya kan? Gak, tapi sebenernya gua juga... Makanya gua heran ya, ini kenapa... Produser-produser film tuh ga pernah nawarin gua Gua juga ga paham kenapa Kayaknya nih ada sesuatu yang ga beres nih Sama perfilman Indonesia nih Jadi berarti harus lu apain gua biar? Iya, pokoknya gua ga ngerti nih Mungkin gua harus nyari orang pintar pake susuk film Jadi semoga tahun ini kira-kiranya Igun bakal main film Pengen loh kak, gue kak Jadi gini, yang namanya seniman itu bukan berarti-berarti Ini kayak contoh nih ya Gua belum pernah main drama musikal Tato Eang Titi ngajak gua main drama musikal Seneng aja Kadang-kadang dibayar karga Jadi malah bikin baju, bikin apa Jadi kayak ada excitement Jadi kayak gua kayak membangun sebuah histori gitu Buat karir gua gitu ya kan Capa ya? Satu bidang baru lagi Main wayang Ampe sakit-sakit kaki Tangan pake kos leo Sesek nafas pake korset Oh begini toh Gua tuh seneng banget dengan kata-kata Oh begini toh Akhirnya kita bener-bener bisa ngerasain Kayak mau konser Ga pernah nyangka bisa ga sih di atas panggung begitu Sendirian Kasarnya menguasai Yang tadinya kari dikit 2 jam setengah Tato jadi 4 jam Dengan pendahuluan intro gempa Gila ga sih? Tapi sebenernya kalo menurut aku sih Lu bisa kak? Cuma memang kadang-kadang gini Sutradara atau produser Atau ga tau ya Mereka melihat karakter yang match sama perannya Yang sama orangnya Nah mungkin ya itu dia kayak gua juga sebenernya Tapi gua suka seneng loh Kalo misalnya kayak ngeliat orang gitu ya Yang dia tuh filmnya bisa banyak Peran dia tuh bisa berubah-berubah gitu loh kak Itu yang buat gua tuh sebenernya keren gitu Kayak dia perannya begini Perannya begini Perannya kayak Perpindahan itu tuh Yang dia bisa terus terpakai gitu Kenapa kayak ga ada artis lain Tapi kenapa harus dia yang main Dan selalu cocok Betul Iya kan? Oke bro Kita saatnya buka puasa Oke? Guys terima kasih banyak Semoga tontonan ini Ada sesuatu yang baru Yang bisa kalian dapatkan Karena gua yakin banget Selain gua yang pengen main film Banyak banget orang di luar sana Atau temen-temen di luar sana Yang sama kepengenannya kayak gua Main film Casting, 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 casting Mau sinetron, mau apa segala macem Banyak ya kan? Jadi kalo pesen aku sih sebenernya Jangan pernah takut bermimpi sih Kalo menurut aku Ya kan? Dan harus eksplor Harus eksplor Jangan males casting Ya kan? Disiplin Dan segala macem Dapet perannya Perannya kecil Kita harus bener-bener total Sampai orang inget Walaupun kita kecil Nah itu film Sebenernya kalo kita Berbicara totalitas Aku tuh berangkat dari Sebuah karir Perjalanan karir Yang gak ada sosial media Bener gak sih? Jaman kita gak ada sosial media Jadi disaat kita terjun Mau kita dapat peran apapun Kita harus lakukan Sebaik mungkin Sehingga produser Klien Itu jatuh hati Dan teringat terus Dan terpakai terus Betul Jadi saya bisa terpakai Sampai hari ini Karena ada proses itu Jadi kita bukan Artis mau main sore Yang ada gimmick Ada apa? Dulu mana ada gimmick, Kak? Udah gak bisa Ya kan? Oke deh Hempas Ya guys Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like dan juga comment Dan aku bakal cari lagi Bintang tamu dan arah sumber Yang gak kalah sernya Sama Kak Ari hari ini Oke, bye